Industri film Indonesia bikin gebrakan baru. Jadi, pada 3 Oktober 2024, sebuah film dirilis berjudul Kuasa Gelap. Film ini jadi tonggak film horor pertama di Indonesia yang mengangkat ritual gereja katolik. Mirip-mirip film eksorsisme yang udah lama warawiri di Hollywood. Kuasa Gelap menceritakan Romo Thomas yang berniat ingin mengundurkan diri setelah kematian ibu dan adiknya. Tapi Thomas justru diamanahkan tugas terakhir membantu Rendra, Romo yang terbiasa melakukan eksorsisme. Yaitu membantu mengusir iblis yang merasuki tubuh Kaila, sahabat mendiang adiknya Thomas. Thomas dan Rendra berusaha mengusir iblis di tubuh Kaila yang ternyata sangat kuat. Apalagi ritual pengusiran iblis ini bisa mengancam keselamatan Kaila. Selama film berjalan, terlihat banyak foto dan patung Yesus Kristus dan Bunda Maria terpajang. Terlebih saat adegan pengusiran setan ketika Romo Rendra membawa koper yang berisi berbagai peralatan atau relikui katolik dalam ritual eksorsisme. Seperti salib kecil dan besar, air suci, sampai setolah umu atau semacam syal. Dan puncaknya ya prosesi pengusiran setan yang dilakukan dua Romo itu. Seperti memercikan air suci, bikin tanda salib, nempelin relikui salib ke Kaila, sampai ritual eksorsisme pakai bahasa Latin. Oniknya juga ya, di awal maupun di akhir film ada kutipan ayat Alkitab. Di awal film dicantumkan ayat Matthew 10 ayat 1, sementara di akhir ayat Yohannes 8 ayat 12. Film ini sudah ditonton 500 ribu selama 4 hari penayangan di bioskop. Yang menarik, yang nonton film ini nggak cuma umat katolik aja. Banyak penonton beragama lain yang ikut nonton film ini dan menikmatinya. Misalnya, salah satu netizen berhijab yang ngonten soal film itu. Tapi ada juga sih yang ngeraguin kualitas film itu. Bahkan ada yang sampai nanya, kalau nanti nonton film kuasa gelap bakal lock in nggak? Kehadiran film kuasa gelap jadi tonggak keberagaman di industri film Indonesia. Selama ini kan jarang banget loh film horor yang mengangkat sudut pandang agama lain. Maju terus film Indonesia!